Selamat siang, Permirsa. Kembali bersama saya, Yulina, dalam acara Seputar Indonesia untuk mengabarkan berita-berita teraktual, tajam, dan terpercaya yang kami rangkum dalam Seputar Indonesia siang ini. Menteri Sosial Juliari Batubara jadi tersangka korupsi suapan selesai COVID-19 oleh KPK. KPK menggelar operasi tangkap tangan pada Sabtu 5 Desember 2020 dan telah mengamankan 6 orang dalam OTT. KPK menemukan uang dengan sejumlah pecahan mata uang asing. Atas perbuatan yang dilakukan KPK menjerat Menteri Sosial dan dua pejabat kementerian tersebut dengan menggunakan Pasal 12 dan Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ancaman pidananya, maksimal penjara sumber hidup, dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan pada siang hari ini. Saya, Yulina, kami tundur diri. Sampai jumpa.